10 hari usai kasus penganiayaan yang menjerat anak pejabat Bitjen Pajak, Mario Dendi Satrio, polisi menetapkan satu lagi tersangka lainnya. Remaja perempuan AG yang tak lain adalah kekasih Mario. Namun berbeda dengan dua tersangka lain, status AG adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kasus penganiayaan anak pengurus pusat GP Ansor oleh anak pejabat Bitjen Pajak, Mario Dendi Satrio, memasuki babak baru. Penyidik Kolda Metro Jaya yang mengambil alih kasus ini menetapkan AG, pacar Mario, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku. Remaja perempuan itu dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, sampai KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berpromitmen di sini, siapapun yang bersalah harus dihubung. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, secara matril diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, setelah menemukan fakta-fakta baru, penyidik mengubah pasal yang disangkakan pada Mario dan Shane Lucas, dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat. Keduanya kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kami melihat di sini, bahwa dari bukti digital, bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Pada saat mulai menilpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensreya, niat di sana. Penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap korban terjadi di Kompleks Perumahan Grand Permata Boulevard, Pesanggerahan Jakarta Selatan 20 Februari lalu. Akibatnya korban yang merupakan anak mengurus GP Ansor, sempat koma, dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Belum cukup sampai di situ. Bagaikan fenomena bola salju, drama percintaan remaja itu turut mengungkap harta mewah pejabat Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario. Dari laman LHKPN, total harta kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah, meroket 35 miliar rupiah dalam kurun waktu 10 tahun. Yang paling mudah disorot publik perihal harta kekayaan pejabat adalah bagaimana pihak yang bersangkutan ataupun keluarganya mengunggahnya di sosial media. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.